Persahabatan antara calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-7 Jokowi Dodo disorot oleh pendakwa sekaligus pemilik Pondok Pesantren Ora Aji Gus Miftah. Gus Miftah saat memberikan tausia dalam Hut Golkar ke-59 menyatakan bahwa persahabatan antara Jokowi dan Prabowo diibaratkan seperti rantai sepeda, seperti yang pernah diungkapkan oleh Jokowi ke Prabowo. Bapak, saya ingat dengan kalimat yang pernah disampaikan oleh Bapak Jokowi. Pak Prabowo, saya ini senang naik sepeda dan sering ketika naik sepeda rantainya putus. Tapi, percayalah pada saya Pak Prabowo rantai persahabatan kita, saya dan Prabowo yakinlah tidak akan pernah terputus, Tutur Gus Miftah menirukan pernyataan yang pernah diungkapkan oleh Jokowi kepada Prabowo. Dan malam hari ini, kita menjadi saksinya. Maka, saya sampaikan gak usah bangga punya teman segudang tapi di saat susah gudangnya jadi kosong, Tutur Gus Miftah dihadapan hadirin, Senin, 6 November 2023. Bapak, saya ingat dengan kalimat yang pernah disampaikan oleh Bapak Jokowi, Pak Prabowo, saya ini senang naik sepeda dan sering ketika naik sepeda rantainya putus. Tapi, percayalah pada saya Pak Prabowo, rantai persahabatan kita, saya dan Pak Prabowo yakinlah tidak akan pernah terputus. Dan malam hari ini, kita menjadi saksinya. Maka, saya sampaikan, gak usah bangga punya teman segudang tapi di saat susah gudangnya jadi kosong. Tapi, banggalah punya teman cuma satu namun di saat susah dia punya segudang cara untuk menolong.